Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat kembali lagi bersama saya Mila Kamila Dalai rumah gue Mila dalam acara Cooking Time Oke hari ini saya tidak sendirian loh teman-teman Saya ditemani oleh pisang tamu spesial kita hari ini Siapa lagi kalau bukan pemilik janda susi Nah sebetulnya namanya keren banget nih Nah tapi teman-teman sebelum kita ke segmen berikutnya Kita akan nalan dulu nih dengan yang punya susi janda Dengan siapa nih? Saya lupa nanti Lupa nanti Sebetulnya saya sekarang udah mulai aktif di dunia kiner Pasal kiner Namanya itu susi Susi itu adalah sosok-sosokan Jepang ya Yang sudah familiar lagi Sebenarnya Soalnya ya makanya ketika kita pakai branding susi janda Karena memang kita Makanan itu masakan Jepang Cuman kita Oleh lagi Kita kombinasikan lagi Menjadi rasa gitu Oke Berapa lama nih Dari tahun berapa? Mulai terkirikan Kul-kul saatnya Susi ini Saya mulai dari 2014 akhir 2014 ya Awalnya susi aja Karena tak lebih keemang Mengenal nama branding Pas awal tahun 2015 Baru itu branding susi janda Janda itu dari apa tuh? Janda itu Kalau bahasa friendly bahasa inggrisnya itu Jepang itu Jepang itu Kalau bahasa singkatannya secara umum Atau secara Lebih muda Jadi singkatannya itu Jepang itu Jepang itu muda Jepang Oh gitu Ya Ini Apa Nama brandingnya Emang diambil dari Jepang Sudah ya Gitu Nah Ini untuk produk-produknya sendiri Ada berapa produk dong? Kalau untuk produk sendiri Kita gak usah susi Cuman dari macamnya Kita ada susi yang emang original Yang udah ada dari Jepang Gula kayak gitu Ada yang kita inovasikan Kita modifikasikan Yang emang Lebih ke Rasa-rasa yang familiar Di orang-orang Indonesia Namanya orang-orang Indonesia Oke oke Jadi ada yang original Sama yang digoreng Nah ini alasan memilih Wira Usaha ini apa? Kalau untuk Wira Usaha itu Sebelumnya saya tempat kerja Kalau kerja di pesan-pesan Di tempat ruangan Mungkin karena memang kondisi Kita itu Kerja itu benar-benar pressing Dari pesan Benar-benar wakil yang kuat Segalanya yang kuat Nah selanjutnya Kalau ini saya usaha Belum posisi ini Kalau posisi ini Saya pengen usaha aja Ya 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 Lo gak tau produk Yang kebetulan Pas ketiga itu Pas saya emang Masih punya gaji ya 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 Kejajan Kemudian susi Susi yang Harganya Terus dari rasanya aneh Dari sana baru Baru Itu kan Jadi terinspirasi juga ya Masya Allah Bikin susi yang emang Lebih familiar Nah Ini nih sudah Tersedia ya Bahan-bahannya Hari ini kita mau bikin apa nih? Kalau untuk sekarang Kita bikin susi yang original Yang memang Lebih familiar Dari setelah melihatannya itu Itu susi Cuma dari rasanya Kita emang Rasanya kita matang Sebenarnya yang Jadi susi yang original Sama yang Inovasi Oke Susi original Susi goreng Nah produk-produk lainnya Selain yang tadi tuh Susi original Susi goreng Susi apa lagi Kita ada susi Mungkin kalau untuk susi itu Banyak tuh Ada yang kiri Yang dibalut Yang dibalut Yang dibalut Ada yang kaya gitu Terus ada juga Susi yang Kita bikin Susi yang gede gitu Yang susi setap Kalau untuk Uang tahun Ini udah nyampe mana Pemasaran ya? Untuk pemasaran sendiri Kita lokal Kita lokal di sini Sama kalau untuk Selain dari jualan retail Kayak gini Kita juga buka catering Sama Jadi yang Catering sendiri Kita udah Di berbagai Bahkan kita udah keluar Paling jauh kemana? Paling jauh kita ke Cianjul Cianjul Ini biasanya mereka Kan tadi ada yang Mereka bisa jadi reseller juga Ya? Nah seperti apa nih Caranya Kalau teman-teman ingin jadi reseller? Kalau untuk reseller plus ini Biasanya kita Kalau teman-teman ada orang Atau adakin reseller Tidak sama Kalau tidak Saya mau reseller Atau Atau Biasanya Kalau yang udah Ya Biasanya Pada hari Jumat Jadi kita Nampung mereka Mereka reseller juga Menampung Pembelinya dulu Kita punggu hari Jumat Dapatkan hari Jumat Pada hari Jumat Jadi hari Jumat aja ya? Tergantung reseller Ini pengennya Minggu Sekali 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 Masya Allah ya Ini Apa Motivasi Akang Untuk bisa Wira usaha ini Apa sih? Kalau Motivasi itu Sebenarnya ada Sebuah Itu saya benar-benar Renyang-nyang Pas itu Memang Terjadinya Ada Sembilan Ada Sembilan Pintu reseller itu Berapa Ada Secara Menurut yang Bebas Di sana Di sana Baru Keadaan Sebenarnya Sudah Dijanjikan Bahwa Rezeki yang Benar-benar Terlihat Itu Dari Sudah Terdiri Setelah Usaha Saya memang sangat menginspirasi saya juga Ya betul tadi ya Dari wira usaha itu kita akan mendapatkan 9 pintu ya Dan itu saya merasakan sendiri Seperti waktu dulu kerja di tempat orang Gaji mungkin tok sahnya segitu Tapi kalau dengan wira usaha Saya yakin insya Allah Banyak jalan pintu keluar Yang akan kita dapatkan dari jalan manapun Dan itu kita rasakan ya Sebagai wira usahanya Hanya memang harus lebih Giat lagi bekerjanya Dibanding kita menjadi karyawan Ya luar biasa Pengalaman dari Kang Lukman ini Hanya teman-teman Di segmen kedua nanti kita akan Membuat susinya ya Jangan kemana-mana tetap di Cooking Time